Huh, akhirnya Twins udah balik lagi sama gue, dan sekarang tinggal Aldo, sahabat masa kecil gue. Sepulang sekolah? Ma, tasnya pulang. Eh, kamu pulang sama siapa? Kok ke sekolah nggak bawa motor? Aku pulang sama Twins, Ma. Ayo masuk, guys. Halo, Tante. Hai, Tante. Oh, mama kira Twins itu nama hewan. Tapi ini yang namanya Twins yang mana? Ya ini, kita bertiga namanya Twins, Ma. Loh, sejak kapan kamu ganti nama jadi Twins? Aduh, kayaknya Ma, lu begonya sama kayak Gita deh. Bisa nggak sih kita langsung naik aja? Iya, iya, kita langsung naik aja ya. Yaudah, Ma, kita langsung naik dulu ya. Ntar aku jelasin deh tentang Twins. Bye, Ma. Bisik, Tante. Bye. Oke, mungkin yang terakhir itu namanya Twins? Apa yang mau kalian tunjukin ke gue? Kita mau tunjukin video lengkapnya. Lu dijamin bakal nggak nyangka sama semua ini. Marah, coba sini. Jadi sebenarnya itu kejadiannya udah tiga kali. Waktu Aldo bilang main ke rumahnya Doni, sebenarnya dia nggak ke rumahnya Doni. Tapi dia ke tempat dugem. Cuma kita nggak tahu dia ngapain ke sana. Dan kemarin waktu lo ditinggal di bioskop, sebenarnya dia bukan ke WC. Tapi dia makan di luar sama cewek yang sering diajak itu. Nggak, nggak, nggak. Gue yakin banget ini bukan Aldo. Dan gue yakin banget kalau Aldo itu belum berubah sama gue. Pokoknya gue bakal buktiin ke kalian kalau Aldo belum berubah. Intinya kalau lo mau buktiin jangan sampai sakit hati aja ya, siyah. Gue nggak akan sakit hati karena gue yakin Aldo belum berubah. Siyah, selama ini gue selalu sependapat sama pendapat lo. Tapi untuk kali ini kayaknya nggak. Tasya pun melakukan segala usahanya dengan ambisi. Aldo? Oh, Aldo. Aduh, kok kayak nggak ada orang ya? Tapi kenapa pintunya kebuka? Udah deh, gue masuk aja deh. Kok sepi ya? Aldo belum pulang. Eh, tapi itu kok kamarnya Aldo kebuka sih? Aduh, jangan-jangan ada maling lagi. Asya, lo sumarangan banget sih masuk rumah orang. Seharusnya gue yang nanya, lo ngapain? Udah berapa kali gue bilang ini semua bukan lurusan lo, siyah. Lo bukan siapa-siapa gue. Aldo, lo segitu bencinya ya sama gue sampai lo lupain semuanya gitu aja. Apa? Apa yang gue lupain? Selama ini gue selalu di samping lo, siyah. Tapi apa yang gue dapet? Nggak ada. Yang dapet keuntungan itu cuma lo doang. Kenapa jadi bahas keuntungan? Lo lupa, doh. Kita udah bareng-bareng sejak kecil. Walaupun kita udah bareng-bareng dari kecil. Tapi apa harus selamanya gue jagain lo? Udahlah siyah, mending lo balik aja. Lo udah bukan sahabat gue lagi. Asya, pokoknya lo nggak boleh nyerah, siyah. Nggak boleh nyerah. Kesokan harinya... Aldo. Kamu ngapain ke sini lagi? Kok tante ngomong gitu sih? Udah lah, tasnya. Nggak usah kebayangan drama. Tante udah tahu semuanya. Tante tahu kamu udah punya pacaran. Kamu lupain Aldo gitu aja. Hah? Nggak gitu, tante. Kamu tuh juga seharusnya mikirin gimana perasaannya si Aldo. Siyah, lo kenapa lagi? Pasti gara-gara Aldo lagi kan? Udah, ngaku aja. Ah, nggak kok. Itu tadi gue cuma habis nonton Dracor aja. Hmm, sayangnya lo nggak jago acting, siyah. Udahlah, bilang aja. Lo kenapa? Serius? Itu tadi gue nabis gara-gara nonton Dracor. Dracor moves to heaven. Kalian tahu nggak sih? Oke. Pastinya memang tak mudah menyerah. Dia pun melakukan segala hal untuk mengembalikan Aldo seperti dulu lagi. Don, bolanya lempar sini, Don. Yoi. Ya. Yes, mantep, Do. Emang keren, Lo, Do. Yoi. Udah ya, gue haus nih, mau ngambil minum dulu. Ya, mana minum gue ketinggalan di rumah lagi. Nih, Do. Ngapain sih, Lo. Udah, nggak usah so peduli, Awas. Udah, Siyah. Mending buat gue aja sini. Ih, nggak, mending gue minum. Do, boleh ikut pulang bareng. Nggak soalnya motor gue dibawa twins. Siyah, ini motor lo udah selesai. Gue taruh di sini, ya. Aduh, sorry gue ganggu lo makan. Tapi gue belum ada temen buat dateng ke acara malam dansa di akhir tahun. Terus? Lo mau nggak jadi temen gue buat dateng ke sana? Oh, lo belum punya temen. Iya, Do. Gue belum punya temen. Yaudah. Lo mau, Do. Bruno, lo tadi bilang belum punya temen, kan? Dateng sama nih orang, ya. Siap, Do. Tasya sama gue, ya. Ih, soal jual mahal banget sih, si Aldo. Sumpah pengen gue gambar batu. Sabar, sabar, tenang. Kita lihat ronde selanjutnya dulu. Hingga akhirnya Tasya pun menemukan titik di mana dia akan menyerah. Hmm, gue harus gimana lagi, ya? Oh, iya. Besoknya melontonnya Aldo. Pokoknya gue harus jadi orang pertama yang ngasih surprise ke dia. Pada tengah malam itu, Tasya pun mempersiapkan segala kejutan untuk Aldo. Namun yang terjadi keesokan harinya adalah... Aldo, happy birthday. Thank you, ya. Iya, sama-sama, Do. Thank you, ya, sayang. Iya, sama-sama. Tio lilin dulu, dong. Singkat cerita, mereka sudah selesai ujian akhir. Dan kini saatnya acara malam dansa akhir tahun. Eh, guys, gue nggak tahu harus datang ke acara malam dansa sama siapa. Udah, kita datang bertiga aja. Entah tema kostum kita trio cabai-cabean. Iya, lo aja sama pake baju tema cabai-cabean. Kalau gue mau, gah? Kok jadi ngomongin cabai-cabean sih? Ini cariin gue temen dulu. Hmm, sama siapa ya? Kalau misalnya sama Brian ada ispupu gue, mau nggak? Nggak mau ah, dia kan punya pacar. Gue nggak mau cari gara-gara lagi. Punya pacar dari mana? Itu cewek yang sering diajak itu adiknya. Oh gitu, yaudah kalau gitu boleh deh. Wait, wait. Kalau misalnya lo sama Brian, terus si Bruno sama siapa, dong? Gita. Loh, kok kalian tahu sih tentang Bruno? Jangan-jangan. Hmm, ya maaf. Kita emang ngintilin lo selama ini. Karena kita emang nggak bisa banget lihat lo sedih sendirian. Jadi kita ngintilin lo deh, biar kita sedih bareng. Maaf ya, Tasya. Yes, so sweet. Uh, gue kirain bakal marah. Iya. Acara malam dan seakhir tahun pun tiba. Eh, Gita. Itu lo pake baju bunga-bunga banyak. Begitu temanya apaan? Kebun Raya Bogor. Eh, jangan sebarang kalau ngomongin. Ini tuh temanya reboisasi dan penghijauan pada bumi. Makanya nih, sampai di tangan-tangan gue ada bunga-bunganya. Eh, dimana-mana kalau penghijauan itu temanya hijau. Lo malah hitam penghijauan sesat lo. Lah, daripada lo baju coklat-coklat begitu temanya apaan? Kebun binatang. Eh, jangan salah. Wah, ini baju gue warnanya coklat-coklat karena temanya tanah longsor. Itu tema baju sampai bencana alam tuh. Bodo amat. Kenapa ya lo liat setan? Iya, gue liat setan tapi cakep banget. Apaan sih? Oh my God. Kebun Raya Bogor. Gila, tasnya lo cantik banget pake baju putih-putih begini. Ini ceritanya tema apaan? Kuntilanak. Kuntilanak gigi lo itu kayaknya tema peri deh, ya kan? Tema apaan? Gue gak ngerti. Ini aja gue pake baju emak gue kok. Ya ampun, emang gitu ya. Kalau orang yang dasarnya cakep mau pake baju gembel sekalipun tetep cakep. Ah, lo bisa aja. Tapi kalian juga harus liat ini. Tuh, liat tadi sepupu gue. Sumpah ganteng banget anjri nih. Kain sepupu sendiri boleh gak sih? Kalau misalnya boleh, emangnya dia mau. Hmm, kayaknya enggak deh. Ya pasti maulah, ya kan? Enggak. Ya udah, berhenti aja lo jadi sepupu gue. Parah, cakep juga temen lo. Hmm, paling cuma kebetulan aja kok. Salah, paling lo nyesel kan jauhin dia. Hmm, enggak lah. By the way, pasangan lo mana? Katanya selama ini sering dekat sama cewek gitu. Padahalah, bentar lagi juga dateng kok. Pasangan yang lo ajak hari ini, cewek yang ada di video waktu itu. Iya. Oh, gue penasaran deh. Soalnya di video itu wajahnya gak jelas. Udah, liat nanti aja. Nah, itu dia udah dateng. Hai Mariska, yang mana cewek lo? Ya ini Mariska. Lo gak bercanda kan? Bercanda gimana? Dia pacar gue, bro. Hah? Apa lo bilang? Loh, kenapa tiba-tiba jadi gini? Mariska itu gebetan gue, anjing. Aldo dan Doni pun berkelahi di acara tersebut. Dan ternyata Doni membawa senjata tajam. Dan berusaha melukai Aldo sehingga membuat kegaduhan di acara itu. Nantikan episode selanjutnya. Baiklah anak, tujuan ibu mengumpulkan kalian di sini adalah untuk mengkonfirmasi bahwa acara graduation kalian hanya akan dilaksanakan di sekolah. Guna untuk mengantisipasi adanya kejadian seperti kemarin. Dan untuk tanggal pastinya akan ibu konfirmasi lebih lanjut lewat grup pengurus kelas masing-masing. Bisa dipahami? Bisa, bu. Baiklah, kalau misalnya sudah bisa dipahami. Dan sekarang untuk seluruh siswa kelas 12 dipersilahkan untuk mendahului pulang. Terima kasih. Aduh, kok si tasnya lama banget ya? Mana ini udah lewat 2 jam dari jam pulang lagi? Mari ya Pak, besok kita lanjutkan di jam yang sama juga. Eh, itu dia udah keluar. Nah, ini waktu yang pas nih. Aduh, tadi HP gue di mana ya? Eh, lo belum pulang dong. Belum, soalnya tadi ada ekstra kulikuler. Emangnya hari Senin ada ekstra apaan? Ah, itu anu apa? Ekstra itu, ekstra menjahit ya? Oh, ekstra baru. Ah, iya ekstra baru. Baru tadi gue yang bikin. Ah, enggak. Maksudnya baru, tapi udah lama gitu. Agak baru, tapi lama gitu deh. Oh, eh ini dia. Iya. Yaudah, kalau itu gue pulang dulu ya, Do. Eh, tunggu. Pulang sama siapa? Mau pulang bareng nggak? Gue naik angkot aja kayak biasa. Tapi, bye. Gue duluan ya. Singkat cerita, pada malam harinya... Tasya, lo kok nggak bilang-bilang sih? Bilang-bilang apaan yang perlu gue bilang? Jadwal datang bulan gue. Ah, nggak usah so acting deh lo. Aduh, apaan sih kalian mulai nggak jelas deh? Masa ulang tahun lo kali ini jadi ulang tahun terakhir bareng kita? Eh, lo ngedoain gue meninggoy. Ah, lo banyak alasan. Lo bakal lanjut sekolah di Korea kan? Ngaku. Hah? Loh, kok lo bi? Iya, bisa tau lah orang beritanya aja udah nyebar ke satu sekolah. Kok lo tega sih, Sia? Masa lo duluan sih ke Korea daripada gue? Astaga, Gita. Bokap lo orang kaya. Lo mau ke Korea tiap hari juga pasti bisa. Iya, tapi yang pasti kita nggak bakal bisa ketemu kayak gini lagi kan? Kalau misalnya lo sekolah di sana. Udahlah, Sia. Sekolah di sini aja. Iya, pokoknya nanti kalau lo butuh beasiswa biar bapak gue yang nyariin deh. Eh, Gita. Dia tanpa dibantuin bapak, lo juga pasti dapet beasiswa. Tenang aja, guys. Gue juga nanti pasti pulang kok. Pelukan dulu yuk. Ikut satu. Eh, suara apa tuh? Ah, paling juga cuma mangga jatuh. Mangga dari mananya. Rumah gue aja beton semua, nggak ada pohonnya. Ah, paling kucing bodoh lah. Masa ulang tahun lo kali ini jadi ulang tahun terakhir lo bareng kita sih? Eh, lo ngedoain gue meninggoy. Halo, lo banyak alasan. Lo mau lanjut sekolah di Korea kan? Hah, kok lo, Bi? Yang jelas bisa tau lah orang beritanya aja udah nyebar ke satu sekolah kok. Hah, Tasya mau sekolah ke Korea. Pantes aja dia selalu pembinaan sama Pak Anjas. Astaga, gue harus cepet-cepet ngelakuin sesuatu nih. Aduh. Eh, astaga. Aduh, 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 awas, awas. Aduh, 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 jatuh. Aduh, berarti sisa waktu gue sama Tasya cuma waktu graduation dan waktu dia ulang tahun doang nih. Aduh. Kamu dari mana aja? Biasalah, dari rumahnya Tasya. Ngapain lagi kamu kesana? Dia tuh udah gak pantes jadi sahabat kamu. Loh, kok mama bilang begitu sih? Mama ada masalah sama Tante Clara? Atau mama ada masalah sama Tasya? Udahlah, Aldo. Kamu tuh gak usah nutupin rasa sakit hati kamu. Mama tahu kamu ditinggal Tasya kan? Karena dia udah punya pacar? Hah? Ditinggal Tasya? Maksudnya gimana sih? Kok kamu jadi kayak orang lupa ingatan begini? Aku bukanlah lupa ingatan. Aku cuma gak ngerti sama maksud mama itu gimana? Kamu sekarang udah gak deket lagi kan sama Tasya gara-gara dia udah punya pacar? Mana adanya begitu? Yang ada itu aku, ma. Yang jauhin dan sakitin Tasya. Mama dapet berita koak segini dari mana sih? Beneran, astaga. Berita ini mama dapet dari Maliska, si temen cewek baru kamu itu. Kata dia Tasya udah ngehianatin kamu. Jadi mama langsung bentak-bentak Tasya ada di hari itu. Aduh, mama tuh kebiasaan deh. Kalau misalnya dapet berita itu jangan langsung dimakan aja. Cari dulu sumbernya. Is. Aduh, Tasya pasti sakit hati aku gituin. Is, pasti itu jadi salah satu alasan kenapa sih Tasya gak mau ngomong sama gue. Pokoknya gue besok harus ngomong dan jelasin semuanya ke Tasya di sekolah. Kesokan harinya. Brian, makasih ya. Tasya, ayo ikut gue. Eh, kemana? Yaudah, ikut aja. Ya, tapi kemana dulu? Soalnya gue gak bisa lama-lama karena... Yaudah, ikut aja. Lu aku jadi maksa gini sih. Abisnya lu tinggal ikut aja susah banget, ayo. Ih, gak mau. Kaldo, stop. Jangan malah main kasar sama perempuan dong. Kalau emang dia bilang gak mau, ya gak mau. Udah, lu gak usah ikut campur. Ini urusan gue sama Tasya. Ayo, Syah. Tapi sekarang urusan kakak sama kak Tasya jadi urusan aku juga. Alah, bacot. Tanah kecil gak usah ikut campur. Tau. Astaga, Brian. Brian, Brian, Brian. Bangun, Brian. Lu kurang hajar banget sih, duh. Ayo, hati-hati. Gak apa-apa kan? Aduh, gak apa-apa kak. Aduh, bener gak apa-apa kan ya? Gak sakit kan? Aduh, kan namanya juga dipukul. Ya sakit lah. Kalau gak sakit emang gue apaan? Thanos. Yaudah, kalau itu nanti kita ke UKS ya. Eh, Aduh. Apa lu gak cukup nyakitin hati gue aja? Apa perlu lu nyakitin orang lain juga? Gue selama ini udah naruh respetasi yang tinggi sama lu. Tapi nyatanya apa? Lu yang malah ninggalin gue duluan. Tapi gue, tapi apa? Hah? Tapi apa? Tapi Yoka. Rose, brem. Tepung kanji. Seputin aja semua alasan palsu lu itu. Lu dulu bilang gue udah bukan sahabat lu lagi. Tapi kenapa sekarang lu malah seolah-olah ngejar-ngejar gue? Lu pasti udah gak punya korban lagi kan buat disakitin. Sampai lu ngejar-ngejar gue lagi kayak gini. Hah? Jawab dong. Tasha, gak gitu maksud gue. Udah lah dong, gak usah kebanyakan alasan lagi. Sorry banget gue harus bilang ini. Karena emang ini kenyataannya. Tapi gue ngerasa kayaknya hidup gue bakal lebih nyaman tanpa lu di samping gue. Sorry dong. Ayo, Brian. Sya. Pada saat itu Aldo dan Tasha pun saling menyesali perkataan dan perbuatannya masing-masing. Tasha. Sya. Tasha. 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 Tursu. Ah, iya kenapa? Lu kenapa lagi? Itu makanannya dihabisin dulu dong. Bentar lagi masuk kelas loh ini. Ah, enggak git. Cuma lagi gak nafsu makan aja. Soalnya lagi ada yang gue pikirin. Tasha, kita ini temen lu. Seharusnya kalau lu ada apa-apa cerita sama kita. Jangan malah dipendam kayak gini. Gue gak tau harus mulai cerita dari mana. Yaudah kalau itu lu sekarang tenangin diri dulu. Nanti malam kita ke rumah lu ya. Pokoknya nanti malam lu keluarin semua unek-unek lu. Iya bener banget tuh, Sya. Sekarang mending lu makan dulu deh. Thank you ya guys. Udah selalu ada di samping gue. Santai aja, Sya. Karena emang itu fungsi temen. Semangat, Tasha. Sementara itu... Dan Aldo pun meluapkan kekesalannya dengan berteriak di pinggir jurang. Oke, Sya. Sekarang coba lu ceritain hal apa yang masih mengganjal di pikiran lu sampai sekarang. Jadi gini, gue tuh ngerasa kayaknya sikap gue udah terlalu berlebihan deh ke Aldo. Aduh, Aldo lagi, Aldo lagi. Kenapa sih lu selalu mikirin perasaan dia, sedangkan dia aja gak pernah mikirin perasaan lu, Sya? Gue tau, gue tau betul itu. Tapi kalian sadar gak sih? Setiap orang tuh punya kesalahan yang masing-masing. Tapi Sya, udah gitu. Udah Sya, kalau itu sekarang gini aja. Lu ikutin aja kata hati lu. Kalau emang lu mau ngasih kesempatan ke Aldo, yaudah kasih aja kesempatan. Lagian tinggal beberapa hari lagi kok sebelum lu berangkat ke Korea. Oke, gue bakal coba. Thank you guys. Sya pun kembali memberikan kesempatan kepada Aldo. Namun yang terjadi... Iya, ada apa? Iya, ampun Tasya. Tasya, Tante bener-bener minta maaf, Tasya. Ah, minta maaf kenapa, Tante? Tante gak salah kok. Kamu emang anak baik, Sya. Dari dulu gak pernah berubah. Iya, Tante. Tapi Tante salah apa dulu sama aku? Coba jelasin dulu. Tante udah salah percaya sama orang. Dulu Tante kemakan omongan si cewek itu. Siapa sih namanya itu? Mariska, kalau gak salah. Kamu kenal gak? Oh, ini ada hubungan sama kejadian waktu itu ya, Tante? Iya, Tasya. Tante bener-bener minta maaf. Semenjak kemarin Aldo ngasih tau yang sebenarnya Tante terus kepikiran kamu. Untung aja sekarang kamu kesini dan mau maafin Tante. Aduh, gak apa-apa Tante. Namanya juga salah paham. Oh, ya BTW Aldo-nya mana Tante? Oh, si Aldo tadi dia bilang mau ke mall. Hah? Kok tumen Aldo mau ke mall? Sama siapa dia Tante ke mallnya sendirian? Iya, tadi dia sih keluarnya sendirian. Oh, yaudah Tante. Aku pamit dulu ya Tante. Tasya pun pergi naik ojek untuk menemui Aldo di mall. Ya, thank you ya Pak. Oh, ya ini. Nih, makasih Pak. Aduh, mana sih si Aldo giliran gue pengen perbaikin semua dari awal? Malah dia yang hilang. Aduh. Itu kan Aldo. Hmm, kayaknya Aldo emang gak tulus pengen baikan sama gue. Sekarang gue sadar kalau kata-kata twins emang bener. Seharusnya gue gak usah peduli sama perasaan dia. Setelah kejadian di mall itu, Tasya pun benar-benar akan mengurungkan niatnya untuk memaafkan Aldo. Ma, aku pulang. Eh, udah pulang. Oh iya, tadi kamu ke mall sama siapa? Oh, tadi ke mall aku sendiri, Ma. Oh, syukurlah mama gak salah ngasih taunya. Hah? Ngasih tau? Ngasih tau siapa, Ma? Itu, ngasih tau si Tasya. Wait, 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 wait. Maksudnya gimana nih, Ma? Jadi tadi tuh si Tasya kesini bawa nyari kamu. Terus sekalian aja Mama minta maaf sama dia. Terus dimaafin deh. Terus sekarang dia dimana, Ma? Gak tau juga tadi habis dari sini dia langsung pergi gitu aja. Oh gitu, yaudah deh Ma, aku ke kamar dulu ya. Guys, sorry banget ya. Gue selama ini gak pernah ngikutin nasihat kalian. Ternyata kalian emang bener. Nek, kan pasti lu disakitin Aldo lagi, Kang. Kenapa-kenapa cerita dong? Jadi tadi kan gue ke mall buat cari dia. Tapi pas sampe disana. Terus-terus gimana tuh pas sampe disana? Sampe disana gue malah ngeliat pemandangan yang bener-bener bikin gue sakit hati. Pemandangan apaan? Pemandangan orang BAB sambil roll depan atau gimana? Bahkan pemandangannya lebih parah daripada itu. Gue ngeliat Aldo sama cewek yang baru lagi. Anjing parah banget tuh cowok. Lu emang bener-bener harus hasil dia pelajaran sih ya. Udahlah biarin aja nanti juga dia bakal sadar sendirinya. Aduh Tasya, Tasya punya temen pasrah banget. Yaudah deh terserah lu aja. Intinya jangan sampe lu disakitin Aldo lagi ya. Oke guys, thanks ya. Sekarang gue mau istirahat dulu. Oke deh sih ya, tapi inget. Dua hari lagi graduation lu harus happy ya. Pokoknya di acara graduation nanti kita gak boleh sedih, oke? Oke guys, bye. Iya, masuk aja. Nah, kamu dicari temen tuh di bawah. Ya ampun ma, aku kira siapa pake ngetuk pintu segala. Emangnya siapa ma temennya yang dateng? Kalau mama kasih tau orangnya ntar kamu gak mau ketemu lagi. Mending turun dulu yuk. Oke lah. Siapa ya? Siak, sorry banget tadi gue ke mall pas lu main ke rumah gue. Soalnya gue disuruh ngantar. Mah, mama kayaknya salah orang deh. Dia bukan temen aku ma. Siak. Aduh, kenapa si tasnya jadi gini lagi? Jangan-jangan dia ngeliat gue waktu di mall. Aduh. Loh, kok kamu naik lagi? Ah, enggak. Itu mama salah orang. Itu bukan temen aku. Gak boleh ngomong kayak gitu. Ada apa? Ada apa-apanya sih, mah. Gak ada apa-apa. Kenapa? Cerita dong. Gak ada apa-apa. Orang dia bukan temen aku kok. Yaudah, kalau itu aku ke kamar dulu ya. Ada yang gak beres nih pasti. Hai Aldo, kenapa? Gak apa-apa kok, Tante. Tante udah kenal hal yang dari kecil. Kalau udah lagi berantem, yaudah pasti kayak begini. Udah, cerita aja sama Tante. Kalau emang Tante perlu jaga rahasia itu, pasti Tante jaga. Trust me, it's worse. Tante jadi bintang iklan. Ya, siapa tau dong. Yaudah, buruan cerita gak usah mengalihkan pembicaraan. Oke, Tante aku bakal ceritain sekarang, tapi Tante harus janji Tante gak akan ceritain semuanya ke Tasya sampai dia berangkat ke Korea. Karena aku gak mau Tasya sekarang deket lagi sama aku. Loh, kenapa gitu? Bukannya kamu mau balikan sahabatan lagi sama Tasya? Itu dulu, Tante. Tapi sekarang rasanya udah enggak. Karena aku rasa Tasya bakal selalu ngerasa sakit setiap di deket aku. Ya, Tante paham lah. Oke, Tante bisa paham. Yaudah, kalau itu sekarang kamu cerita aja ada apa. Jadi gini, Tante. Hari graduation pun tiba. Lulusan terbaik SMA Kebangkitan Rojahat tahun ajaran 2020-2021 diraih oleh Tasya Kumara dari kelas 12 IPA 2 dengan akumulasi nilai 99,999 tak terhingga. Baik kepada lulusan, dipersilakan untuk naik atas panggung. Wow, itu anak saya, Bu, iya. Iya, itu anak saya. Sejak kapan namanya Tasya ada kumaranya. Mana gue tahu, dia baru buat nama kali. Ah, iya, bisa jadi tuh. Terima kasih banyak, Pak. Singkat cerita, acara graduation pun selesai. Tasya, ayo. Ah, iya, Ma. Iya, Sekarang-Sekarang, Ma. Tunggu sebentar. Kamu nyariin siapa? Ah, enggak, enggak, Ma. Aku nyari, ah, enggak, aku enggak nyari siapa-siapa. Yaudah, Ma, ayo kita pulang. Maafin Mama ya, Tasya. Mama nggak bisa kasih tahu banyak tentang Aldo. Waktu berjalan begitu cepat. Dan kini saatnya Tasya berangkat ke Korea. Tasya? Iya, Ma. Gimana? Perlengkapan kamu udah lengkap semuanya? Udah, Ma. Santai aja kali. Loh, ya nggak bisa disantaiin lah. Ini tuh kan kamu mau keluar negeri. Kalau misalnya ada ketinggalan gimana? Kan repot. Iya, iya, udah kok. Udah, udah. Tapi ranselnya ketinggalan nih. Oh iya, sampai lupa. Yaudah, kalau gitu yuk berangkat. Ntar ketinggalan pesawat lagi. Tapi, Ma. Iya, kenapa? Mama beneran nggak apa-apa. Aku tinggal sendiri. Nggak apa-apa, Tasya. Di sini kan ada banyak tetangga-tetangga kita yang baik-baik banget. Tapi aku yang nggak bisa, Ma. Kamu belajar yang rajin ya di Korea. Makasih, Ma, buat selama ini. Iya, ya ampun. Santai aja. Udah yuk, jangan kalian nangisan. Yuk, mending berangkat yuk, yuk. Singkat cerita, mereka pun sampai di bandara. Tasya! Tasya! Twins, kalian dari jam berapa di sini? Dari jam 5 subuh gue nungguin lo di sini. Soalnya kita nggak mau banget ketinggalan momen berharga ini. Guys, makasih banyak ya kalian selalu ada buat gue. Gue titik mama gue ya selama gue di Korea. Tenang aja, Syah. Gue masih selalu jagain mama lo kok. Pokoknya lo tenang aja. Kita sama mama lo udah best friend. Sekali lagi thank you ya, guys. Ikut. Diinformasikan kepada seluruh penumpang yang mengikuti penerbangan dengan pesawat belum tentu selamat akan segera berangkat. Mas, ya. Itu pesawat kamu udah mau berangkat yuk. Iya, Ma. Mama sehat-sehat ya di sini. Aku berangkat dulu. Dah, Ma. Dadah, Syah. Tante yang sabar ya. Iya, Nak. Tasya pun berangkat ke Korea. Sementara itu... Hmm, pasti pesawatnya Tasya udah berangkat. Kakak, kakak kenapa? Ah, enggak kok nggak apa-apa. Kakak pasti mikirin Kak Tasya ya. Iya, aku mikirin dia. Karena kita berpisah tanpa baikan dulu. Dan mungkin sekarang dia udah berangkat ke Korea. Kaldu, maaf ya. Ini semua ger-ger aku. Ah, nggak boleh ngomong kayak gitu. Ini semua bukan karena kamu. Udah, kamu istirah aja dulu. Makasih, Kak. Udah jagain aku. Tasya, semoga lu baca surat gue ya sampe di Korea. Bye, Syah. Sebenernya Aldo belakangan ini kemana sih? Kok nggak ada kejelasan gini? Diangkat nggak di telepon. Dibalas nggak di SMS. Kepada seluruh penumpang pesawat belum tentu selamat. Mohon persiapkan jasmani dan rohannya Anda. Karena kita akan mendarat. Halo, Tante. Iya, Aldo. Kenapa? Enggak, Tante. Aku cuma mau memastikan aja surat aku gimana, Tante. Udah, kan? Udah, kok. Udah apa, Tante? Udah, Tante bakar. Canda ya, Tante ya. Beneran, Tante. Boong lah. Udah, Tante taruh kok di tasnya-tasnya nanti juga dibaca. Yaudah, semoga ya, Tante nanti dia baca. Yaudah, kalau gitu aku mau lanjut dulu ya, Tante. Soalnya dia sekarang mau jadwal operasi nih. Oke, Aldo. Yang semangat ya. Thank you, Tante. Aduh, ini mobil depan gue nenek banget sih. Mana gue kebelet D.A.B. lagi. Aduh, cepetin dong, ah. Sabar, anjir, ah. Gue sih bisa aja sabar. Tapi ini, perut gue nggak bisa sabar. Aduh, lampu merah lagi. Gimana dong ini? Masa gue keluarin di sini sih, ah. Ih, kalau misalnya lu sampai keluarin di mobil, elu yang gue tendang udah di sini. Iya, terus gimana dong? Ini udah di ujung, anjir. Udah, tangan dulu. Pegang batu, pegang batu. Aduh, apa hubungannya batu sama sakit perut gue? Enggak ada hubungannya, ah. Yuh, dikasih tau. Eh, eh, Gita-gita-gita. Itu lihat, itu bukannya Aldo, ya? Oh, nggak tau deh gue, ah. Bodoh amat. Itu beneran Aldo, anjir. Yaudah, kalau misalnya itu Aldo, kenapa? Lu mau main pupsal sama dia? Bukan, tapi gue mau membuktikan sesuatu supaya si Tasya happy di Korea. Ayo. Ayo, apaan? Ayo, berangkat ke sana. Itu ke tempatnya Aldo itu. Ah, ke rumah sakit. Iya, kan sekali minjem toilet juga. Ayo, buruan. Yaudah, bersihkan. Sekarang gue mau ke toilet dulu, ya. Iya, iya, tapi habis itu kita ketemu di sini lagi, ya. Oke. Eh, itu kan Aldo. Kemana tuh orang? Hah? Ngapain tuh anak ke rumah operasi? Iya, setegah. Ya ampun, anggurhan. Aku kira siapa. Ngapain kamu di sini, ya? Ah, itu apa? Enggak. Adalah. Ada yang mau kamu tanyain. Ada sih, Om. Boleh nggak aku nanya? Boleh, kenapa? Jadi gini, Om. Aku mau nanya. Nanti kan cerita selanjutnya di episode terakhir. Ya, Priska. Om rasa di sini udah aman. Tanya aja kenapa. Sebenernya aku mau nanyain. Om buruan tau nggak kenapa temen aku ada di sini? Temen kamu yang mana? Itu yang tadi ada di ruang operasi. Oh, si Aldo. Kenapa dia? Enggak. Aku cuma mau tau kenapa dia ada di rumah sakit ini. Jadi gini, dia itu ada di sini untuk nemenin adik temennya dia untuk operasi kanker. Hah? Adik temennya dia? Maksudnya gimana, Om? Doni. Kamu kenal dia kan? Sekarang dia sedang di proses hukum. Om sehingga tidak bisa mendampingi adiknya untuk ikut operasi terakhir. Maka dari itu dia meminta tolong kepada Aldo untuk mendampingi adiknya. Dan Aldo mau. Ya, seperti yang kamu lihat, udah seminggu belakangan ini dia ada di rumah sakit. Dan waktu itu sempat ke mall sebentar untuk mengisi keinginan adiknya si Doni itu. Hah? Jadi yang di mall waktu itu? Priska, Om tau permasalahan antara Aldo dan Tasya. Dan sekarang kamu udah tau kebenarannya. Lebih baik lagi jika kamu menjelaskan semua ini ke Tasya ya. Iya, Om. Makasih banyak ya, Om. Gitu, kenapa? Hah? Enggak. Jangan sedih dulu dong. Gue baru aja mau ngasih berita sedih. Priska, gue udah tau semuanya. Kita salah tentang Aldo, kah? Hah? Kok lo bisa tau? Iya, jadi tadi waktu di kamar mandi gue denger mamanya Aldo lagi teleponan sama mamanya Tasya. Jadi selama ini mamanya Tasya udah tau tentang semua ini? Iya, dan dia nyembunyiin semuanya dari Tasya karena Aldo yang minta. Oh my God. Gue gak bisa ngebayangin gimana perasaannya Aldo sama Tasya sekarang. Priska, kita harus ngomong sama Aldo sekarang. Singkat cerita, Tasya pun sudah sampai di asrama kampusnya. Baby, I love you. Loh, ini surat apa nih? Bentar. Tasya, apa kabar? Ini gue Aldo, sahabat masa kecil lo. Gue belum berubah, Kosya. Sorry ya, gue gak ada saat lo jadi lulusan terbaik di sekolah. Dan sorry juga gue gak bisa hantar lo ke bandara. Tapi semua itu ada alasannya, Kosya. Mama, mama jangan bilang mama udah tau semua ini. Akhirnya kamu udah baca suratnya, Syah. Kenapa mama gak bilang dari awal aja? Maaf, tapi mama gak bisa bilang. Ah, udah lama. Duh, ngapain lagi sih Priska? Kenapa lagi? Gue udah tau semuanya. Halo, Syah, ini gue Aldo. Aldo? Aldo-aldo gue minta maaf, Do. Enggak, enggak. Lo gak perlu minta maaf. Ini salah gue juga, Syah. Tapi, Do, ini karena mama gue nyembunyiin semuanya dari awal. Bukan, ini bukan salah dia. Emang gue yang ngelarang dia buat ceritakan lo, Syah. Tapi kenapa, Do? Karena gue gak mau lo ngerasain sakit hati lagi, Syah. Thank you, Aduh. Pokoknya lo akan selalu jadi sahabat terbaik gue. Dan gue juga janji gak akan pernah nyakitin perasaan lo lagi, Syah. Semangat ya di Korea. Ah, so sweet.